Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, dalam satu tahun terakhir, sudah lebih dari 2.000 mahasiswa unisula mengikuti kegiatan MPKM baik yang diselenggarakan oleh Kemendiku Tristek maupun MPKM Mandiri Namun, bagi kami, itu saja tidaklah cukup Perlu evaluasi secara terstruktur dan terukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas implementasinya di unisula tingkat pengetahuan mahasiswa, keterlibatan dan minat psikitas akademika terhadap program MPKM serta dampak pelaksanaan kegiatannya bagi peningkatan kreativitas dan kemandirian mahasiswa Pada akhirnya, hasil evaluasi bisa menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi penyempuraan kebijakan dan pelaksanaannya baik bagi unisula maupun Kemendiku Tristek Alhamdulillah, unisula menerima bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengatian masyarakat berbasis hasil penelitian dan perwarupa PTS di Jendik Tristek tahun anggaran 2021 Untuk melaksanakan penelitian MBKM di unisula, saya, Dr. Trini Kalingrom, SEMSI sebagai ketua tim penelitian yang diperkuat oleh beberapa anggota tim penelitian Dr. Sri Hartona SEMSI, Bundawan STMT, Joko Puncoro, Sarjana Psikologi MSI, Riana Permata Sari SPD-MA MPD, dan Insinyur Suryani Alifah MT-PhD Pada penelitian ini, metode pengumpulan datanya dengan survei menggunakan kuesioner pada tanggal 16-24 Desember 2021 dengan menggunakan dua instrumen penelitian Yang pertama, instrumen dijen Dikti tentang implementasi MBKM yang bisa diakses responden di sekadar Dikti Yang kedua, instrumen tambahan dari tim penelitian untuk mengukur kemandirian dan kreativitas yang bisa diakses responden mahasiswa di Sistem Informasi Akademik Unisula Berdasarkan instrumen pelitian Dikti, kami mengkategorikan implementasi MBKM ke dalam beberapa dimensi yaitu dimensi pengetahuan, dimensi minat, dimensi dampak, dimensi pengalaman, dan dimensi dukungan Ada banyak sekali temuan dari hasil penelitian ini Beberapa kami sampaikan di sini bahwa yang pertama, pengetahuan tentang kebijakan MBKM Sebagian besar mahasiswa, sekitar 80% menyatakan mengetahui keseluruhan atau sebagian besar dari kebijakan MBKM Mahasiswa juga mempersepsikan bahwa media terbaik, kanal dari kemendikbud adalah di urutan yang pertama Disusul dengan kegiatan sosialisasi lureng-daring dari Unisula dan kanal dari Unisula Ketertarikan mahasiswa dalam program MBKM di Jendikti Ternyata menunjukkan bahwa 67% menyatakan sangat tertarik dengan program MBKM ini Ada pun tiga kegiatan MBKM yang paling diminati oleh mahasiswa Unisula Yang pertama adalah magang, yang kedua pertukaran pelajar, dan yang ketiga adalah kegiatan hira usaha Sebagian besar mahasiswa Unisula mempersepsikan secara positif dampak MBKM berhadap masa studi Pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, peningkatan kompetensi Pentingnya MBKM untuk mempersiapkan ketika mereka nanti lunus dari Universitas Islam Sultan Agung Dan peningkatan kompetensi penyelesaian masalah Dari hasil analisis dampak pelaksanaan MBKM bagi peningkatan kreativitas dan kemandiran mahasiswa Menunjukkan hasil bahwa minat mahasiswa terhadap program ini Mempengaruhi pembentukan kreativitas dan kemandiran mereka Ada pun minat mahasiswa itu sendiri tergantung pada pengetahuan, kesiapan, serta tersediaan kebijakan Dan panduan kegiatan edikan yang memadai Hasil pelitian ini berdasarkan pada instrumen tambahan yang disusun oleh tim meliti Unisula Sebagian besar mahasiswa Unisula menyatakan bahwa ada beberapa hambatan di dalam implementasi MBKM Yang pertama adalah kurangnya informasi, mengeluarkan biaya, dan kurangnya persetujuan dari orang tua Ada pun secara rinci kami sampaikan beberapa kendala dan hambatan yang dinyatakan oleh mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan Kami tim peneliti memberikan rekomendasi baik bagi Unisula maupun kemandiputristek Berikut ini nampak bahwa kami sudah melakukan publikasi di sejumlah media masa Hasil pelitian kami telah kami submit di Jurnal Nasional Trindex Simpa Yaitu di Research and Evolution in Education dan di Research and Development Journal of Education Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan adanya penelitian ikhwal MBKM Berdasarkan bantuan pendanaan dari Kami putristek Semoga dengan penelitian ini bisa menjadi evaluasi bagi Unisula maupun bagi berkumpulan tinggi lain Berkait dengan pelaksanaan MBKM Dan ke depan pelaksanaan MBKM bisa berjalan dengan baik Dan sesuai dengan harapan semua pemangku kepentingan dunia pendidikan tinggi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh